mantap juga suasana malamnya ini namanya jembatan apa guys cantik berarti jembatan ini melewati sungai Batanghari tak? Assalamualaikum anak cucu numpang tengok-tengok sebelumnya itu kan kita dah diajak sama sawalinga tengok-tengok suasana Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat sebelumnya juga kita dah diajak tengok-tengok suasana-suasana di Sumatera Barat video-video yang dikirim sama teman-teman di Sumatera Barat hari ini sawalinga nak ajak kita tengok-tengok suasana di tepi sungai Batanghari di kota Jambi praktik di Jambi nih guys kalau kemarin Kuala Tungkal itu dia Tanjung Jabung Barat di depan situ tuh katanya kota Jambi kata sih sawalinga wih mantap guys ya inilah suasana di tepi sungai Batanghari di kota Jambi ketika sudah tahun 2022 banyak pelabuhan-pelabuhan kecil gitu guys pelantar-pelantar gitu kalau sungai Batanghari ini kok jadi teringat kisah Raja Kecil guys kalian tau tak Raja Kecil yang dibawa mamaknya dari Johor ke Singapura pergi ke Jambi terus pergi ke Istana Pagaruyung berarti dia lewat sungai Batanghari ini atau dia lewat di Kuala Tungkal kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah jadi kata si sawalinga dekat sini nih masih banyak rumah-rumah panggung guys rumah-rumah panggung asli warga masyarakat Jambi jalanannya mantap guys bersih pak dan aspalnya tuh kayaknya baru di aspal deh cantik waduh banyak kan pelabuhan-pelabuhan itu bukan tambak ikan guys itu bener pelabuhan kata si sawalinga ini tempat abang-abang ojek abang-abang ojek pada manggal oh iya banyak rumah-rumah panggung guys tuh ya kan suasananya juga sangat cerah dan riang gembira oh banyak ruko-ruko juga terus disini juga masih banyak pesantren-pesantren kata si sawalinga ini kat depan nih kan pelabuhan-pelabuhan lagi guys pangkal yang ojek ya tak banyak ruko-ruko juga sih ruko-ruko tuh kios-kios gitu kalau kalian tak tahu ruko-ruko itu rumah toko kalau di malaysia namanya rumah kedai sebelah kanan ini pesantren pesantren apa namanya madrasah nurul iman sebelah kanan nih guys dan masih banyak lagi pesantren-pesantren di jambi kota seberang ini termasuk jambi kota seberang guys inilah suasana kota jambi guys assalamualaikum anak cucu numpeng tinggok-tinggok oh iya mantap-mantap guys rumah-rumahnya klasik-klasik kok tuh ya kan rumah panggungnya tuh klasik atapnya genteng mantap rumahnya betul-betul rumah panggung guys atap rumahnya atap-atap genteng gitu guys dari tanah liat ya tak cantik-cantik nah ini jalanannya lebih besar nih guys dah di asfal dan lebih besar kalau tuan ke bandar baru bangi singgah sekejap ke bandar seri putra inilah suasana kota jambi di provinsi jambi indonesia nah ini ada masjid masjid al insaniyah cantik masjidnya guys oh ini di depannya tuh ada rumah tingkat rumahnya guys memang terasa gitu khas jambinya dia bukan rumah bagonjong kalau rumah bagonjong dia di di sumatera barat tapi ini rumah panggung juga nah ini tokoan kedai-kedainya juga ya kan nah ini pasar mungkin guys ya tak banyak meja-meja yang kayak pasar gitu memang beda sih suasananya nih walaupun udah banyak rumah-rumah modern tapi masih banyak rumah-rumah aslinya rumah-rumah panggung jambi itu guys oh ini klasik kok ruku-rukunya guys cantik eh kayu gitu dan masih ada bangunannya oh ini udah agak modern yang warna hijau nih kalau kalian pernah ke kota jambi yang bagian seberang ini coba kalian komen di bawah betul tak ini kota jambi yang bagian seberang karena awak nih belum pernah pergi ini baru dikirim video nih ya sama si sawalinga untuk kita tengok-tengok bersama udah banyak sih bangunan-bangunan modern tapi masih banyak gitu rumah-rumah panggung asli oh ini sekolah guys depannya oh sekolahnya pun rumah panggung guys sekolahnya tuh ada tingkat ya apa kakinya kalau awak bilangnya itu rumah panggung guys oh ini udah ruku udah modern tapi sebelahnya tuh ya kan masih klasik kok rumahnya oh ini juga ini rumahnya tingkat guys cantik pula tuh halamannya juga luas jadi walaupun kita belum pernah pergi ke jambi kita tengok-tengok video kiriman sawalinga nih pun jadilah tengok-tengok aja dulu oh ini juga nih rumah panggung mantap eh jadi kalau banjir gitu air hujan dia tak apa-apa guys karena rumahnya panggung ada kakinya gitu ya tak mantap memang sih masih ada loh masih banyak yang rumah kayak gitu gak diganti dengan bangunan baru gitu mantap juga nih suasana jambi kota seberang supaya kalian tak bingung apapun tak bingung dimanakah letak jambi kota seberang ini marilah kita tengok koordinatnya kalian gak bapakan guys jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat kota jambi di provinsi jambi jadi kota jambi ini ibu kota dari provinsi jambi kata si sawalinga nah ini yang berbelok-belok nih ini sungai batang hari ini awak zoom in tadi tuh yang ada kembang api tuh kata si sawalinga tuh disini jembatan gentala arasi oh jembatannya panjang nih ya kan awak pernah lihat sih itu di youtube ada tulisan jambi kota seberang tuh disini menara itu itulah gentala arasi tuh sawalinga dia lewat di jalanan ini kan dia lewat jalanan kiyahaji Abdul Qadir Ibrahim terus ya dia kan dia jalan dia lewat sini nih awak yakin dia lewat sini nih terus ya dia jalan sampai kesini nih yang rumah-rumah panggung tadi tuh lewat sini lah dia nih lewat zoom out biar kalian nampak tuh cukup tergambarkan oh banyak jembatan juga guys ada jembatan batang hari 1 jembatan batang hari 2 dekat sungai banget batang hari inilah nih berarti iya kan lewat zoom out biar kalian nampak nah ini cukup tergambarkan lah ini Palembang ini Pulau Bangka Belitung ini Pulau Belitung ini Pontianak ini Padang Sumatera Barat Riau Provinsi Riau ini awak geser lah jadi sawalinga tuh dari kota Jambi di Provinsi Jambi dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan ini Pulau Bintan Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau Tanjung Pinang itu dia masuk di Provinsi Kepri kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya Batam pun masuk di Provinsi Kepri di depannya ada negara Singapura sama Johor Malaysia jadi kalau Tanjung Pinang tidak masuk di Provinsi Riau dimanakah letak wilayah Provinsi Riau jadi inilah letak wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya jadi di mana letak wilayah Provinsi Kepri inilah letak wilayah Provinsi Kepri 97% wilayah Provinsi Kepri itu adalah lautan hanya 3%-nya aja daratan jadi Provinsi Kepri ini lebih luas lautnya daripada daratannya di Provinsi Kepri itu ada 1.710 lebih hanya 410 lebih yang berpenghuni di Provinsi Kepri itu ada Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lingga Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna nah posisi awak kan di Tanjung Pinang ini Tanjung Pinang yang kita nak tengok-tengok itu di Kota Jambi di Provinsi Jambi ketika sudah tahun 2022 kalau kalian faham awak cakap apa coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja jangan banyak-banyak ini kalau kalian tahu nama kampungnya apa coba kalian komen di bawah karena Sawalingga tak kasih tahu guys nama kampungnya nah ini apa nih oh kantor lurah kelurahan Tanjung Pasir berarti ini kelurahan Tanjung Pasir guys tuh masih banyak kan rumah-rumah panggungnya masih ada yang tinggal rumah-rumahnya nih pak rasa cuman kedudukannya nih sekarang rumahnya nih dah di bawah lebih rendah daripada jalanan ini ya tak guys rumah-rumahnya nih sekarang dah di bawah jalanannya ya tak wah tuh wah ini tapi dia di atas rawa-rawai ada airnya nih di bawah rumahnya apa dah masuk sungainya nah ini jembatan pendestrian kelurahan Tanjung Pasir memang masih banyak sih rumah-rumah panggung disini guys ya tak wah tuh kondisinya posisinya udah di bawah jalanan besar ini tuh ya kan dia udah di atas air-air gitu air air sungai lah eh air sungai batang hari itu lah eh ya tak guys oh di dalam situ masih banyak rumah-rumah berarti guys wah tuh rumah-rumahnya tuh udah di bawah jembatan bahaya tak tuh eh airnya ada masjid juga guys masjid apa tuh aduh tak terbaca pula tapi ada pohon korma wak di depan masjidnya cantik ini nanti kata si Sawalinga kita bisa tembus ke jembatan besarnya jembatan batang hari satu eh gitulah pokok yang dia bilang wah nih masih banyak guys rumah-rumah panggungnya disini juga selain banyak orang Melayu banyak orang Banjar juga guys kata si Sawalinga jadi kata Sawalinga video apresiasi dari Kepri ini kan dia suka ngambil suasana-suasana kampung suasana-suasana rumah-rumah panggung nah nih dia nak tunjukkan kita guys suasana-suasana rumah panggung di kota Jambi dan ternyata emang masih banyak sih guys rumah-rumah panggung di kota Jambi ini mantap eh dan rumahnya tuh masih terjaga gitu gak diganti bangunan baru ini Sawalinga nak ajak kita ke perkotaannya kota Jambi guys di kotanya berarti mungkin eh diseberang inilah ini kan nyeberang sungai Batanghari Jambi kan sungai Batanghari tadi kan ya tak kalau Riau sungai Sia sungai Kampar kalau Jambi ini dia sungai Batanghari dan jalanannya juga bersih tak ada sampah sih jalanannya juga aspalnya bagus tak bolong-bolong guys mantap nih cuma nama kampungnya tak tahu apa tapi kelurahannya kelurahan Tanjung Pasir tadi kan oh tuh banyak kan rumah-rumah klasik ya rumahnya tuh rumah-rumah panggung gitu cantik sih kawak suka suasana-suasana kayak gini nih tapi udah banyak juga rumah-rumah modern tapi rumah-rumah panggungnya rumah-rumah klasiknya tuh masih terjaga guys masih terawat cantik lah pokoknya ini masih panjang guys videonya awak potong jadi dua supaya kita tengok-tengok lagi kelanjutannya ya kan cantik-cantik kan rumah-rumahnya makasih buat kalian yang sudah nonton makasih juga buat Sawalingga yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya nah ini ada masjid lagi banyak masjid juga berarti oh tuh rumah panggungnya guys cantik kan wih tinggi juga panggungnya kaki rumahnya tuh oke lah guys sekian dulu videonya makasih buat kalian yang sudah nonton makasih juga buat Sawalingga yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya kalian gak apa-apa kan guys wih yang ini dah ditinggal orangnya tak tuh rumahnya terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati